Assalamualaikum, ketemu lagi di video channel Lajisa Putra. Kali ini saya mau membawakan segala kosip. Apa benar Rina Nose balikkan lagi sama mantan suaminya. Dia tahu apa mau balikkan, apa teman-teman aja. Inilah videonya. Tampaknya hubungan yang terjalin kembali antara mantan pasangan suami istri Rina Nose dan Ridwan Febrani Anwar semakin serius saja. Pasalnya tepat pada tanggal 15 Februari 2017 kemarin, Rina menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya saat ini untuk memberikan surprise kepada sang mantan suami. Dan berikut momen persiapan serta surprise ala Rina untuk Ridwan. Ini aku lagi mau bersiap-siap untuk memberikan surprise sama Bapak Iprod, Pak Eprod, Bapak Ridwan Febrani Anwar. Febrani ya, bukan federani ya. Febrani Anwar. Ini tulisannya. Happy Birthday, Pak Mansu. Ada singkatannya. Ntar aja singkatannya pasti pada tahu. Yaudah, pokoknya itu. Ya, saya lagi nungguin dulu karena katanya beliau sedang berada di dalam. Jadi saya nungguin aja. Happy Birthday, Pak Mansu. Tadi saya nggak jelasin apa artinya Mansu. Menyesakan cerita tersendiri, manakala kejutan datang dari seseorang yang spesial, hal tersebut yang kiranya tengah dirasakan salah satu eksekutif produser TransTV ini. Karena kedatangan sang mantan istri yang juga seorang presenter kocak, Rina Nose. Wajah Ridwan lantas memerah dan kerap menebarkan senyuman, manakala Rina secara tiba-tiba muncul di backstage studio TransTV. Dan tim Insert pun berkesempatan untuk mewancarai keduanya perihal kejutan yang baru saja terjadi. serta adakah keduanya spesial yang dipersiapkan Rina untuk Ridwan? Kaget karena nggak pernah ada yang masih surprise juga baru ya. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Oh my God. 5 tahun kerja di TransTV nggak pernah ada yang masih surprise. Oh my God. Nggak pernah ada. Kayak Anda pernah ada aja waktu kemarin. Sama nggak ada. Eh kalau saya ada. Nggak. Kan lagi etik-etiknya gitu kan persiapan ini itu belum betul-betul di pergangan otak. Di hati itu udah standby. Sudah satu standby. Standby apa selesai belum datang. Nggak taunya standby ini kejutan. Jadi terima kasih. Seneng lah. Kaget, kaget, kaget. Langsung gitu. Kita lihat. Woh. 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 Enggak. Ini aku belinya sekitar berapa hari yang lalu. Woh. Surprise kepada sang mantan suami. Memercikkan tanya. Adakah panah asmara itu kembali tertuju kepada keduanya? Kan dia tadi pagi baru posen di Instagram tuh ya. Apa tuh kata-katanya? Bagus ya? Bagus, bagus. Rekan kerja, sahabat, pacaran, pasangan, berpisah. Terus empat tahun kemudian, rekan kerja, sahabat, kerja, lagi sahabat. Terusnya udah empat tahun ini kan udah membaik. Harapannya ya semoga bisa lebih baik lagi, lebih entah gimana ya. Memangnya tadi kita bilang, kita gak tahu ke depannya, memang gak tahu ke depannya, memang kita gak merencanakan. Semua gak kita rencanain. Dari perpisahan juga gak kita rencanain kan. Iya kan gak direncanain kan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua adalah sudah ketentuan. Sudah ketentuan. Dari om ya sukan obat tangan. Gak ada yang tetap kemungkinan. Mau bersatu lagi bisa. Kalau misalkan ternyata bukan jodoh juga bisa. Jadi semuanya ada gitu kemungkinannya. Kalau kemungkinan, semua kemungkinan ada. Kemungkinan mah ada. Kemungkinan bersatu kembali atau kemungkinan bersatu kembali. Gak ada, kita tahu. Ada. Kemungkinan. Enggak, pasti. Pasti di antara kami ini pasti punya keinginan yang sama lah. Udah pasti. Keinginannya apa? Nanti aja kita lihat. Kalau dari keluarga aku sih mereka karena udah tahu aku ibaratnya gini. Pengalaman aku kan udah banyak lah ya. Pahitnya, manisnya. Jadi ibaratnya kamu mau gimana udah terserah kamu. Karena kamu yang tahu, kamu yang jalanin gitu. Kalau dari keluarga aku sih kayak gitu. Jadi mereka itu udah tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Ya kan kompak, kan kompak. Kan kompak. Udah bukan anak muda-anak muda banget juga gitu. Udah bisa menentukan sikap sendiri. Jadi dulu ya kita udah pernah bareng terus pisah. Sekarang deket lagi ya keluarga udah cuman ngedoain yang baik aja. Gitu gak yang, gak boleh aja kan. Yang gitu enggak. Tapi sokat tuh gerak-gerak. Enggak juga. Jadi ya mendoakan aja. Jadi kalau nanya support ya supportnya. Mendoakan. Semoga kita dapat jalanin yang baik. Baik dalam semua hal nanti ke depannya. Semuanya sudah selesai. Dia sudah bahagia. Kita semua bahagia. Yeay. Sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih ya. Sudah mengikutiku. Emang ngikutin ya? Iya, iya, iya. Makasih. Sub indo by broth3rmax